Intro Kalian bosen dengan SUV Jepang atau Korea Selatan Dan punya uang 500 jutaan Nah mungkin ini jawabannya nih Keselesnya gue ya Tergok turun dulu nih Nah ini dia nih Salah satu SUV yang penjualannya laris manis di Eropa Bahkan sempat menjadi yang paling laris pada tahun lalu Ini adalah mobil asal Perancis Yaitu Le Pouzeau du Villeuit Alias 2008 Yes Pouzeau 2008 ini adalah mobil yang cukup laris Cukup fenomenal di pasar Eropa sana Tapi kenapa ya gak laku di Indonesia Mobil ini bersaing langsung dengan rival-rivalnya medium SUV lain Yaitu Honda HR-V RS Dan juga Hyundai Kereta Prime Keduanya di tipe tertinggi karena harganya cukup mahal teman-teman Bersaing di harga 400-500 jutaan Dan ini jawabannya Pouzeau untuk melawan mereka-mereka itu Dan di otot sekali ini kita akan coba kulik nih teman-teman Kenapa sih Pouzeau 2008 ini gak selaris di Eropa sana Padahal keren ya Secara desain mobil ini tuh keren banget tampilannya teman-teman Gak ngebosenin dan juga ngasih warna yang segar banget Keren, futuristis, canggih dan ini Perancis banget Fasnya depannya, liat nih keren ya Khas Pouzeau kekinian, grillnya kayak gini teman-teman Detailnya keren Dan yang paling gue suka adalah DRL-nya bentuk cakar maung gitu Atau cakar singa Khasnya Pouzeau Ada tiga buah cakar gitu dan dibekali juga dengan lampu proyektor LED Lalu kita geser ke samping ya teman-teman Kelihatan ya ini tuh adalah medium compact SUV Medium compact Dari dimensinya keliatan kalau mobil ini tuh gak sepanjang HRV ataupun kereta Terus juga ini yang termasuk ground buildersnya paling ceper nih teman-teman Dari samping keliatan compact banget Tapi yang paling gue suka adalah ini nih Desainnya tuh banyak lekuk-lekuk tajamnya Gak malu-malu gitu ya desainernya untuk ngasih lekuk-lekukan gini Dan gayanya keren banget, Perancis banget Terus untuk urusan rodanya, kita bisa lihat disini Kalau rodanya itu dia masih pake pelek yang ring 17 Sama kayak Hyundai kereta Kalau kita lihat Honda HRV yang RS itu dikasih ring 18 Kalau ini ring 17 aja Sementara kalau dari belakang Kelihatan teman-teman desainnya pun gak kalah keren ya Depan, samping, belakang rasanya sempurna banget desainnya nih Lalu yang paling gue suka adalah model stoplampenya Yang dikasih cover Mika gitu LED layaknya di depan ada triclaw gitu ya Ada cakar, ada tiga buah Khasnya Puzo Logo Puzo disini cakep Dan 2008nya disempat disini emblemnya nih Keren banget dari belakang sini Gue sih jujur suka banget sama desain Puzo 2008 ini Ataupun desain 2008 dan 2008 Ya desain-desain bahasa keinginannya Puzo lah Membunuh di belakang sekarang kita intip juga nih teman-teman bagasinya Nah bagasinya Memang gak selega Honda HRV Tapi agak mirip-mirip sama Hyundai kereta Untuk ilustrasi kalian bisa lihat disini ada tas gue Ini ranselnya ukuran normal ya medium Kalau ditidurin masih ada ruang sedikit lah Jadi untuk akomodasi layaknya SUV di kelas ini medium Cukup akomodatif tapi memang gak selega itu Masuk ke kabinnya Khas SUV di kelas ini teman-teman Gak terlalu lega ya Gue yang punya tinggi 1.75 cm Dan juga bobot yang lebih besar ini Di belakang sini Ternyata cukup oke lah Cukup lega Walaupun ya memang gak selega itu Lightroom masih tersebut luas Ada sekitar berapa mungkin 4 jari, 9 jari teman-teman Terus headroom Ya ini roofline-nya agak mundur ke belakang Jadi di belakang sini sisa hanya 5 jari aja Tapi yang menarik teman-teman Puzo 2008 ini Dia punya lantai yang cukup rendah Jadi kaki kita Walaupun tinggi gitu ya Masuk ke dalamnya agak lumayan nyaman nih Tapi efeknya adalah Ini nih kelihatan Tuh bibir bodinya itu Bibir bodi deket pintu sini Jadi lumayan tinggi nih Jadi kalau mau turun Nanti agak harus hati-hati Terus di belakang sini Satu hal yang menurut gue Agak menjadi kekurangannya adalah Gak banyak main-mainan Gak banyak perintilan teman-teman Ventilasi AC gak ada disini Bahkan Slot USB juga gak ada Jadi kalau mau ngecas Ya harus pakai powerbank Atau narik kabel dari depan ya Terus Armrest juga gak ada teman-teman Headrestnya hanya 2 Jadi ya rasanya Kalau untuk perjalanan jarak jauh Kalian berlima gitu ya Kasian juga penumpang tengah sini ya Gak dapet headrest Terus untuk keamanan Juga untuk selamatan Pastinya kurang Nah masuk ke kabin depannya Ini ya teman-teman Beda banget suasana Sama yang belakang tadi Kalau yang belakang Rasanya ya gak kayak mobil mahal Kalau ini Bener-bener Mengesankan Puzo kekinian Yang canggih Terus juga Kabin depan sini nih Rasanya Dari masa depan gitu ya Kayak spaceship Tombol-tombolnya Cakep banget Dan detailnya keren-keren Tapi Satu hal Dan hal yang paling pertama Membuat gue impress Adalah Ini nih Kita nyalain dulu ya Tapi harus sabar ya nyalainnya Tuh liat Wow E7 Clusternya itu 3D Teman-teman Disebut Puzo Dengan nama Eye Cockpit 3D Jadi Bener-bener 3 dimensi Rasanya Untuk dilihat itu Sangat-sangat atraktif Dan banyak pilihan Mode tampilan juga Yang bisa kalian ganti-ganti disini Dan jadinya Bener-bener bikin perjalanan Gak membosankan nih Kalau macet pun Kadang-kadang gue Suka healing ya Dengan ngeliat E7 Clusternya Terus kalau kita pindah kesini Head unitnya Canggih Touchscreen gitu teman-teman Dan udah bisa tersambung Dengan sambungan Apple CarPlay Ataupun Android Auto Ada juga kamera mundurnya Yang akan tampil disini Walaupun kamera mundurnya Gak keliatan Beresolusi tinggi lah Turun ke bawahnya Ini yang paling gue suka Dari Puzo adalah Model kayak piano button gitu Disebutnya Atau Bener-bener kayak kuku Macan gitu ya Modelnya gini Terus klasik banget Dan apa coba yang hilang dari sini Pengaturan ACnya hilang teman-teman Semua ditaruh di head unitnya Turun ke bawah Bener-bener keliatannya clean banget Rapi banget Ada dua buah kompartemen gitu Yang bisa buat naruh smartphone ya Ini jadi Kalau untuk nge-charge pun Gak usah ribet-ribet Bisa dari sini kabelnya Disimpannya rapi banget Dan ini nih Panelnya Panel piano black gini Walaupun Akan rawan kena fingerprint nih Tapi Kesannya jadinya Mewah Berkualitas Dan kerasalah ini mobil mahalnya Dari Eropa sana Lalu ini model shifternya kayak gini Modelnya gate gitu teman-teman Gate shift Jadi gak pake Tombol-tombol pencetan Tinggal diikutin aja alurnya Lalu di belakang sini ada parking Brake yang elektrik Jadi gak perlu pake tarik-tarik lagi Dan ada drive mode-nya nih Ada sport Ada eco juga Tapi Yang hilang adalah Auto holdnya nih Sayang banget ya Mobil harganya mahal kayak gini Gak ada fitur auto holdnya Yuk Sekarang Ikut gue jalan-jalan Kita akan cerita Soal mesinnya Soal handlingnya Suspensinya Fiturnya Dan banyak hal Let's go Nah teman-teman Gue masih inget Pertama kali gue Menjajal mobil ini tuh 2008 ini Rasanya menarik banget mesinnya Karakternya Khas mesin turbo Dan karakter mesin 3 silindernya Yang biasanya itu getar Atau biasanya Kurang enak suaranya ya 2008 ini Termasuk Yang punya karakter mesin yang mengesankan Di kelasnya 2008 ini Tergolong paling kecil Kalau kita ngomongin kelasnya tadi Sama Honda HR-V Dan juga sama Hyundai kereta ya Mesin segini tuh Mesin 2008 ini Ini paling kecil Karena rival-rivalnya udah pake mesin 1,200 cc Ada yang turbo juga HR-V Dan 2008 ini Masih puas dengan mesin 3 silindernya 1,200 cc Dengan turbo Diklaim sama Puzo Mesin 2008 ini Punya tenaga maksimal Di 130 PS Dan juga torsi 230 Nm Kalau kita bandingkan Sama rival-rivalnya Kalau kita bandingkan Sama Hyundai kereta Tenaga segini tuh Lebih besar ya Tapi Kalau kita bandingkan Sama Honda HR-V Yang turbo Yang RS Tenaga segini tuh ya Masih kecil Karena HR-V itu Dapet di angka 170 PS Tenaganya Makanya Dengan Figur tenaga Dan torsi Yang lebih kecil ini Awalnya Ekspektasi gue Mesinnya akan Ya mungkin Gak seasik Hyundai HR-V Yang RS ya Tapi ternyata Puzo 2008 ini Karakternya Sangat-sangat menarik Teman-teman Karakter Puzo 2008 ini Rasanya Asik Ditarikan bawah Khasnya mesin-mesin 3 silinder ya Apalagi dengan turbo Jadi torsinya Dapet cukup besar Di putaran yang bawah Dan menariknya lagi Mesin ini Teman-teman Rasanya terus ngisi Ditarikan menengahnya Ngisi Ditarikan atasnya pun Rasanya gak kehabisan tenaga Itu yang buat kami Bilang kalau mobil ini tuh Bener-bener menyenangkan Dan tenaga dari mesinnya ini Seluruhkan ke Roda depan FWD teman-teman Dengan transmisi Otomatis 6 percepatan Yang responsif sekali Jadi karakternya Mobil ini tuh Selain mesinnya bertenaga Dengan transmisi Yang responsif itu Ngebuat mobil ini Bener-bener menarik Karena dengan Transmis yang responsif Mobil ini jadinya Gak banyak Buang-buang tenaga Sia-sia gitu ya Gak banyak Power lossnya Dan mesinnya ini Jadinya efisien Kami tes Untuk konsumen bakarnya Di rute dalam kota Mobil ini dapat Di angka 12,6 Kilometer per liter Dengan rata-rata Kecepatan 25 km per jam Sementara di rute tol Seperti ini Dengan Rata-rata 90 km per jam Mobil ini Bisa dapat Di angka 20,3 km per liter Luar biasa Lanjut Kita bahas Handling dan suspensinya Pertama mungkin Kita berada dulu Posisi berkendaranya Teman-teman Ini yang menurut gue Lumayan Canggung nih Lumayan kikuk rasanya Karena Puzo 2008 ini Kan punya Eye cockpit Yang menyenangkan Gue bilang Dilihatnya Atraktif sekali Jadi rasanya Kita pengen Terus melihatnya Sehingga Untuk bisa Instrument klasternya itu Tampak jelas Setirnya Posisinya harus di bawah Teman-teman Posisinya Harus lebih rendah Terus Posisi setirnya ini Walaupun menarik ya Bentuknya ya Flat bottom Dan flat top Tapi Digenggamnya Lumayan Kecil Dan juga Lumayan Unik nih Jadi gak kaya Mobil kebanyakan Dan Posisi berkendaranya Posisi jognya Ini distelnya cukup tinggi Dashboardnya lumayan rendah Jadi Ada perpaduan yang agak kikuk tuh Dimana posisi jognya tinggi Sementara Setirnya harus Bermain di yang Lebih rendah Ngebuat Posisi berkendaranya Kayak gini nih Jadi Badan gue Di tangannya Jadinya agak harus Lebih merendah Dibandingkan Posisi Kalau kita naik mobil Pada umumnya Ya Lambat laun Dengan penyesuaian Pastinya Akhirnya biasa aja Tapi setidaknya Impresi awal kami Ketika bawa mobil ini Dalam berapa hari Rasanya agak canggung Terus yang bikin Feel berkendaranya Agak Kurang nikmat Adalah Visibilitasnya Teman-teman Kaca belakangnya itu Bentuknya lumayan Landai gitu ya Lumayan Agak miring Dan juga Pendek Sama ada garis-garisnya gitu Bukan garis defogger Tapi ada tiga garis Di tengah situ Jadi Ngebuat Pandangan ke belakang itu Agak kurang sempurna lah Keliatannya Jadi untuk Posisi berkendaranya Mobil ini Ya rasanya Bukan yang terbaik Di kelasnya Lalu Gimana handlingnya Nah menurut kami Handling mobil ini itu Sangat-sangat tajam Teman-teman Stirnya lembut banget Selain tadi Digenggamnya compact gitu ya Stirnya ini Enteng banget rasanya Jadi kalau kita Bermanuver Kalau kita nikung gitu ya Rasanya mobil Direct gitu ya Rasanya menyenangkan Dibuat Slap-slipnya Dan handlingnya pun tajam Jadi ngebuat kita Semakin percaya diri nih Kalau kita harus Menikung dalam kecepatan tinggi Atau kita harus Bermanuver gitu ya Belok tajam Nah mobil ini Gak membuat kita Takut Gak buat kita body rollnya Kerasa banyak Dan juga gak limbung Tapi Konsekuensinya Dengan handling seperti itu Suspensinya Punya setelan yang Agak keras teman-teman Setelan suspensinya itu Cenderung kaku Tapi kalau ditol Enak ya Gak kerasa Gimana-gimana Farm rasanya Tapi Kalau dipakai di jalan perkotaan Di jalan Aspal Yang mungkin Beruntusan gitu ya Aspalnya jelek Nah ini baru kerasa Lumayan Gak nyamannya lah Tapi itu konsekuensinya Teman-teman ya Mau pengendalian yang baik Pengendalian yang tajam Setelan suspensinya Harus dibuat agak kaku Sementara sebaliknya Kalau mau setelannya lembut Setelannya empuk Ya handlingnya Pasti gak setajam Dan semenyenangkan si Puzo 2008 ini Nah asiknya lagi Puzo 2008 ini Punya mode berkendara Teman-teman Ada eco Ada normal Ada sport Kalau kita ganti ke sport Tarikan mesin Makin responsif lagi Dan Steeringnya Jadi semakin berat Teman-teman Jadi asik ya Kalau kita pakai Buat bermanover Buat agak kenceng dikit Mobil jadinya semakin stabil Lanjut Kita bedah fiturnya Teman-teman Namanya Puzo ya Pastinya mobil Dengan segudang teknologi Nah dari dulunya Memang Puzo itu Terkenal dengan itu Dan mobil ini Di 2008 ini Walaupun termasuk Puzo yang entry level Termasuk Puzo yang Harganya affordable Tapi Puzo gak mau Ngebiarkan mobil ini Kosong tanpa fitur apapun Mobil ini cukup canggih Udah ada fitur keselamatan Berbasis radar Walaupun Gak selengkap Si Honda Sensing ya Mobil ini udah lumayan lah Untuk sehari-hari Rasanya terbantukan lah kita Yang pertama Dia punya lane keeping assist Kalau kita di jalan tol Jadinya bisa agak Semi otonomos gitu ya Lalu mobil ini juga punya Active safety brake Jadi kalau kita terlalu dekat Jaraknya dengan mobil depan Dia akan otomatis Ngasih peringatan Dan juga kalau dia terlalu dekat banget Dan takut nabrak gitu ya Dia akan ngambil Interupsi pengereman Jadi mobil ini bisa menjaga kita Dari resiko tabrak depan Terus mobil ini juga punya Blind spot monitoring Dan blind spot monitoring itu Cukup membantu Walaupun kalau di Indonesia kayak gini Di jalanan Jakarta yang padat kayak gini Ya rasanya agak cukup nyebelin sih Karena lumayan banyak warning yang muncul Tapi ya itu fitur ya Itu fitur keselamatan Yang pastinya ngebuat kita Jadi semakin aman Dan semakin nyaman Di mobil ini Well teman-teman Dari ulasan kami ini Dari pengetesan kami berapa hari ini Kami jadi bisa simpulkan Setidaknya ada beberapa kelemahan Dan kelebihan Di Puzo 2008 ini Kita bahas dulu kelemahannya Pertama Yang tadi mungkin kalian udah tau Udah gue kasih tau juga Kalau mobil ini tuh Kurang banyak fasilitas ya Kurang banyak fitur lah Di belakang sana Jadi penumpang belakang Ya gak ngerasain naik mobil mahal sebenernya Gak ada ventilasi AC Gak ada armrest Gak ada USB port bahkan Lalu yang kedua Yang barusan aja gue mention teman-teman Yaitu positif berkendaranya Yang lumayan kikuk nih Positif berkendara yang agak canggung ini Ngebuat kita jadi butuh penyesuaian yang lebih Kayaknya untuk first impression gitu ya Untuk orang yang pertama kali nyobain Puzo 2008 Mungkin agak sedikit kagok gitu ya Positif berkendaranya kok lumayan canggung Dan menurut kami Itu jadi salah satu kekurangannya Lalu kekurangan yang ketiga teman-teman Menurut kami adalah Walaupun mobil ini punya iCockpit 3D Yang cakep banget Yang keren banget menurut kami Semen klusternya, hatinitnya keren juga Tapi sayang kayaknya RAM-nya kurang gede Alias masih sering Gue ngerasain gak responsif Atau lagging gitu lah Sering kali Yang paling sering adalah Ketika kita pake Apple CarPlay Pake Maps gitu ya Terus tiba-tiba Fitur blind spot monitoringnya itu aktif Ngasih tau kalau ada kendaraan Atau ada objek di sekitar kita Jadinya dia harus muncul setengah gitu Dan Si Maps-nya Atau si Apple CarPlay yang kita pake itu Jadinya gak respon Terus untuk balik lagi ke situ Harus dipencet lagi gitu Jadi ya menurut kami Harusnya bisa ditingkatkan Lalu yang keempat adalah Masih tentang pengaturan temen-temen Pengaturan AC-nya ini Tadi kami mention Kalau dia slick gitu ya Tampilannya keren Rapi Tapi Kalau lagi ribet Kalau lagi butuh pake AC Pengen cepet atau pengen ngecilin Dan harus buka hatinit dulu Rasanya Ini gak intuitif gitu ya Gak gampang digunakan Dan ya kami lebih suka sebenernya Tombol-tombol fisik biasa Lalu Kelemahan yang kelima temen-temen Yang terakhir menurut kami adalah Mobil ini tuh untuk orang-orang yang sabar Karena Perlu banyak penyesuaian untuk pake mobil ini Perlu banyak adaptasi Dari yang pertama menurut kami Ini nih Gated shift-nya ini Jadi untuk pakenya Kan tadi gue bilang Dia pake gated shift gitu Sistemnya keren sih Tapi ya harus diliat dulu Cara kerjanya gimana nih Jadi gak bisa langsung untuk orang-orang Yang buru-buru Dan satu hal lagi yang menurut kami Cukup menguji kesabaran Adalah ini nih Engine start-stopnya Jadi untuk menyalakan mobil ini tuh Harus diteken gitu Harus di Bukan press Tapi hold Jadi dalam beberapa detik Dia baru nyala Dan itu Pas kemarin kita ngetes Untuk buru-buru Ini lumayan Jadinya Ya menguji kesabaran lah Nah kalau kelebihannya sih Tadi udah gue sebut juga teman-teman Coba gue rangkum ya Ada lima juga Yang pertama dari desainnya Desainnya keren banget Lalu yang kedua Mobil ini tuh tampak canggih Dan juga futuristis teman-teman Dari instrument cluster-nya yang 3D Head unit-nya yang keren Sama tampilan cockpit-nya yang juga cakep Yang ketiga dari mesinnya yang powerful Bertenaga Asik dipakai di tekan bawah Tengah atas Dan juga handlingnya yang sangat-sangat tajam Dan yang keempat Dengan mesinnya yang bertenaga itu Tapi mesinnya juga efisien teman-teman Konsumen bakarnya irit teman-teman Dan mobil ini rasanya cocok buat dipakai harian Serta yang kelima Mobil ini juga dibekali dengan fitur Yang untuk saat ini Fitur keselamatannya cukup komplit Line keeping assist Blind spot monitoring Sama active safety braking Buat mobil ini Rasanya jadi komplit Dengan segala kelebihan Dan kurangannya tadi Dan juga dengan ulasan lebih lengkapi kita Gue jadi bisa simpulin teman-teman Gue bisa menjawab pertanyaan yang tadi Kenapa mobil ini tuh Gak selaris di pasar yang berapa sana Karena Puzo 2008 ini bersaing di pasar yang Cukup berat nih teman-teman Dengan harga Saat ini Puzo 2008 dijual dengan harga 505 juta rupiah On road DKI Jakarta Mobil ini Bersaing langsung dengan Honda HR-V RS Harganya 550 jutaan Atau Hyundai Creta yang harganya 400 jutaan kecil Mobil ini jadinya Memang cukup berat bersaingnya Karena Dengan tambah sedikit Kalian dapetin HR-V RS Yang mesinnya lebih bertenaga Fiturnya lebih canggih Tapi kalau kalian harganya Mau kurang banyak Dapet kereta Yang tipe tertinggi Kereta prime Yang juga Kayakan fiturnya Tapi Walaupun demikian Puzo 2008 ini Tetap layak buat dipinang teman-teman Apalagi buat kalian yang udah bosen Lagi-lagi dengan SUV Jepang Atau SUV Korea Mobil ini Menjadi jawabannya Mesinnya bertenaga Irit Gayanya keren Desainnya ikonik Dan juga kalian dapetin Mobil dari Perancis Sederaannya menurut kami Demikian teman-teman Menurut kalian gimana Kira-kira pendapat kalian apa Soal mobil ini Coba kalian sampaikan Di kolom komentar Di video kali ini Dan seperti biasa ya Kalau kalian pengen baca Ulasan bilengkapnya Kalian baca di kanal Detik Oto Atau kalau kalian pengen Tonton video dari kami Di kanal 20detik Dan juga kanal Youtube Detik Oto Sekinnya teman-teman Gue Wistu Amit Stay safe dan Bye-bye Sampai jumpa